Hai Oke balik lagi ya di video yang kali ini kita akan fokus untuk men-setting mikrotik routernya jadi pastikan di PMR nya teman-teman itu semua sudah dibuat mesin-mesinnya dan sudah di setting jaringannya seperti di video yang sebelumnya baik kita mulai langkah pertama yang harus kalian siapkan adalah pastikan laptop kalian ini tersambung dengan internet baik lewat lewat Wifi atau lewat kabel kalau saya punya ini menggunakan Wifi ya memang paling praktis paling gampang itu menggunakan Wifi jadi silahkan dikonekkan dengan Wifi nya dan pastikan ada akses internetnya ya bukan hanya konek-konek saja tapi harus ada akses internetnya Oke kita mulai klik di mikroteksi seperti ini kemudian kita nyalakan kalau sudah siap silahkan teman-teman buka aplikasi winbox nya sebentar ya ini kita nunggu siap dulu nah kalau sudah seperti ini berarti sudah siap silahkan teman-teman buka aplikasi box nya dan kita lihat nah ini juga termasuk troubleshooting jadi disini dia tidak ada listnya bukan ini ya kalau ini adalah akses internetnya jadi bukan bukan ini yang ada di virtual mesin kita tuh bukan ini jadi dia belum muncul nah caranya begini teman-teman silahkan diikuti ini ditutup dulu tadi winbox nya kemudian mesin mikrotik ini juga ditutup ini berlaku untuk video-video selanjutnya nanti atau pada saat teman-teman eksperimen dengan mikrotik ya kalau di winboxnya dia tidak terbaca maka ini yang teman-teman lakukan klik edit kemudian virtual network editor nah di bagian bawah klik change setting yes kemudian klik restore default ini ya yes nah kita tunggu sampai selesai kemudian kita coba lagi jadi ketika nanti teman-teman main menjalankan virtual kontrol mesin kemudian buka winbox mikrotiknya tidak terdeteksi maka itu yang harus dilakukan sudah selesai klik OK kemudian kita nyalakan lagi mesin mikrotiknya kita tunggu sampai dengan siap dan kita lanjutkan membuka winbox dan ini sudah siap kita buka aplikasi winbox dan dia akan muncul nah ini dia nah mikrotik di VMware itu yang ditandai dengan 0 0 0 ini masih baru dan kemudian dia identitinya masih mikrotik ya kalau MKI net ini artinya bukan ya ini artinya mikrotik lain Oke kita klik di make address nya kemudian connect klik oke nah Oh ya ini agak ada kelupaan ya kemarin waktu di video sebelum-sebelumnya itu kita sudah install dan kemudian saya langsung isi-isi passwordnya jadi tadi sudah ada passwordnya klik oke jadi saya tutup dulu semua supaya enak lihatnya nah kita mulai yang pertama adalah kita setting dulu identitinya itu ada di sistem identiti ini adalah penamaan ya kita kasih nama mungkin kayak seperti ini ini aja mk1 boleh kemudian oke kemudian kita beri nama juga di interface ini tujuannya supaya memudahkan nanti ketika kita menggunakannya ether1 kita kasih nama dengan NAT atau ISP ya atau inet seperti ini boleh ya terus kemudian oke ether2 kita kasih nama dengan trang karena ini nanti digunakan untuk trang terus kemudian ether3 kita kasih nama dengan hotspot karena ini untuk klien hotspot jika sudah seperti ini ditutup kemudian kita kita lanjut ambil IP internetnya itu di DSP Client klik IP kemudian DSP Client tambah di sini pastikan dia interface ether1 init yang kita pasang terus kemudian klik Apply dan OK pastikan dia bukan seperti ini ya teman-teman itu artinya dia sudah berhasil mengambil berhasil mengambil internet ya mengambil IP dari akses internet ya dari Wifi di DSP Client sudah kita lanjut ke DNS IP DNS nah yang di bagian ini aja yang dicentang Hello remote request ya Apply Oke lanjut kita buat pilannya sekarang di tab interface kemudian disini tab pilan kita tambahkan ya oke ini kita kasih nama dengan lab admin seperti ini ya supaya bagus pakai kur besar semua terus kemudian kemudian pilan ID sesuai soal adalah pilan ID 10 kemudian arahkan interface nya ke trang ya karena dia nanti akan numpang ke ether2 yaitu ether3 oke terus kemudian kita tambahkan pilan yang kedua ini adalah lab jaringan seperti ini pilan ID nya 20 kemudian interface nya terang juga karena kita karena kita numpang di trang nah oke cukup dua saja kita tutup lanjut ke setting IP 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 address ini dia kita tambahkan yang pertama adalah 192.168.10.1.28 itu miliknya bilan 1 ya jadi arahkan interface nya ke bilan 1 apply oke yang kedua 192.168.20.1.28 kita arahkan ke bilan 2 lab jaringan apply oke yang yang ketiga untuk IP hotspot 192.168.30.1.24 itu kita arahkan ke ether3 hotspot apply dan oke kita tutup dan selanjutnya adalah setting DHCP server IP DHCP server ini tujuannya untuk memberikan IP kepada klien-kliennya nanti DHCP setup terus kemudian ini pilih ether yang kita mau pasang yaitu di lab jaringan kita admin ya kita admin duluan admin next terus aja next kita teruskan aja next sampai dengan sukses lanjut DHCP setup lagi ke lab jaringan yang kedua kita next terus sampai dengan selesai juga kalau sudah kita tutup selanjutnya adalah set hotspot IP hotspot ini dia ini untuk yang hotspotnya kalau hotspot kita tidak perlu bikinkan DHCP server karena sudah dibuatkan otomatis dari settingan ini juga klik hotspot setup terus kemudian arahkan dia kebetulan dia di ether3 ini hotspot nah next next lagi terus sampai sampai dengan selesai ya nah sampai dengan selesai seperti ini kalau sudah kita buatkan user sesuai dengan soal itu ada disini user hotspot ya user tambahkan nama tamu passwordnya gues oke sudah apply, oke yang terakhir adalah firewall kita tutup, itu ada di ip firewall terus kemudian di bagian nut seperti ini, tambahkan chainnya soft nut, betul terus kemudian kita turun ke sini, hold interface nya, itu arahkan ke ether1 init, ini artinya adalah sumber internetnya dari mana, betul dari ether1, terus kemudian kita ke atas, di bagian action tap action, pilih mask uradi ya, action mask uradi apply, dan ok oke, sampai disini dulu untuk settingan mikrotik router, karena memang hanya itu saja yang disetting next, kita akan setting di mikrotik yang selanjutnya jadi silahkan dipraktekan sampai dengan selesai sesuai dengan video ini dan sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati